Pemirsa, Pawai dan Tablik Akbar dalam memperingati 1 Muharam 1446 Hijriah yang digelar Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Kepri bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berlangsung meriah. Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 7.000 peserta. Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Provinsi Kepulauan Riau berkerjasama dengan pemerintah Provinsi Kepri menggelar rangkaian acara istimewa Pawai dan Tablik Akbar dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1446 Hijriah yang digelar di halaman gedung daerah Tanjung Pinang. Acara berlangsung meriah dimulai dengan Pawai yang diikuti lebih dari 7.000 peserta dari pengurus dan anggota Badan Kontak Majelis Taklim se-Provinsi Kepulauan Riau Gabungan Organisasi Wanita dan Pelajar SMA-SMK. Tahun ini BKMT Kepri mengambil tema peringatan 1 Muharam jadikan momen Tahun Baru Islam sebagai spirit membangun ukuah dan dakwah Islamia. Mengisi Pawai, para peserta membawa slogan, bendera, tulisan Asmaul Husna dan pesan-pesan moral yang mengajak masyarakat Kepri untuk menjadi pribadi yang lebih baik kepedulian kepada saudara muslim seperti di Palestina. Dalam kegiatan ini Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan rasa bangga atas semangat para peserta Pawai dari berbagai usia mulai dari remaja bahkan peserta usia paruh bayah. Menurutnya peringatan 1 Muharam 1446 Hijriah ini menyatukan beragam elemen masyarakat dalam memperarat tali silaturahmi dan kebersamaan. Acara ditutup dengan tausiyah yang disampaikan Ustadz Anugrah Cahyadi yang akrab di Sapa Ustadz Ucai dengan gaya ceramah yang menghibur serta memberikan ilmu baru tentang ketakwaan dan keimanan kepada masyarakat yang hadir. Dari Tanjung Pinang, Kumalana Sution, AI News, melaporkan.